Intro Kehidupan masa lalu Ferdi Sambo mendadak diungkap temannya saat sekolah dulu Sosok Ferdi Sambo kini memang tengah menjadi serotan publik setelah jadi dalang pembunuhan ajudannya sendiri Brigadir J Hampir setiap harinya suami Putri Chandrawarti ini menjadi topik pemberitaan semua media Kini tak hanya soal kasusnya kehidupan masa lalu Ferdi Sambo pun turut dikulik oleh publik Salah satunya adalah saat Ferdi Sambo masih duduk di bangku sekolah Seorang teman Ferdi Sambo pun mengungkapkan gaya hidup suami Putri Chandrawarti semasa SMA Diceritakan jika Ferdi Sambo ini memang terlahir dari keluarga yang berkecukupan Pasalnya saat duduk di bangku sekolah menengah atas di Makassar Sambo tampil beda dengan pelajar lainnya Ia ke sekolah mengendarai mobil saat teman sebayanya masih mengendarai motor bahkan ada yang masih menumpang angkutan umum Cerita Sambo muda itu dibeberkan sahabatnya Agus Salim Narwis Yang merupakan teman se-alumni Ferdi Sambo di SMA Negeri 1 Makassar tahun 1991 Saat kita masih pakai motor ke sekolah dia sudah naik mobil itu kata Agus Salim Ditemui di salah satu warkop jalan AP Petarani 3 Makassar Jumat bahkan lalu Sepengetahuan Agus Salim Ferdi Sambo saat SMA tinggal di komplek perkebunan jalan Mahcid Baitur Rahman Setauku dia tinggal di komplek perumahan perkebunan dekat belakang aspol Panaikang ujarnya Meski tergolong anak orang yang berkecukupan Ferdi Sambo kata Agus bukanlah teman yang sulit diajak bergaul Kata Agus Ferdi Sambo adalah sosok sahabat yang perduli dengan teman-temannya Baik orangnya bergaul itu mobilnya biasa kita pakai dulu kalau ada kegiatan bebernya Tidak hanya itu Agus Salim Narwis juga mengenal Ferdi Sambo sosok yang cerdas dan disiplin Ferdi itu selama SMA itu memang orangnya disiplin Saya tidak tahu dari mana sikap kedisiplinan itu apakah dari keluarganya atau karena cita-citanya jadi polisi kata Agus Dari kedisiplinan itu kata Agus Ferdi pun terpilih menjadi ketua kelas mulai kelas 1 hingga kelas 3 Yang pertama itu dia terpilih ketua kelas waktu kelas 1 karena dikenal tegas dan suaranya lantang ujar Agus Yang merupakan alumni SMNSA 91 Naik kelas 2 di jurusan biologi dia juga terpilih jadi ketua kelas Kelas 3 juga begitu sambungnya Selain itu Ferdi kata Agus juga siswa yang tidak pernah nakal Kita ini dulu sering bolos apa segala macamnya Dia itu jarang begitu-begitu bahkan tidak pernah bolos kenang Agus Dari sisi kecerdasan Ferdi lanjut Agus juga lebih menonjol dibandingkan siswa lainnya Cerdas memang saya masih ada itu kertas raportnya Pernah saya lihat rata-rata nilai 7 ke atas beber Agus Agus yang mendengar kabar perkara hukum Ferdi Sambo terjerat kasus pembunuhan pun mengaku kaget dan tidak menyangka Ia menduga ada pemicu yang membuat Ferdi Sambo begitu murka hingga nekat melakukan pembunuhan seperti apa yang disangkakan polisi Saya kira kejadian ini adalah melampaui batas kesabaran kita sebagai laki-laki Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Selamat menikmati